Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Sampu Rasun Kumaha Damang Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Saya selalu bahagia setiap kali kembali ke Kota Bandung Apalagi kemarin naik kereta parah yangan Pemandangan alam sepanjang perjalanan begitu indah Meski keluarga saya campuran Jawa Timur dan Jawa Tengah Tapi saya kelahiran Dayah Kolot, Bandung Tadi pagi ketika berlari bersama komunitas runner Saya mengenang masa lalu saya di sini Termasuk ketika SMP maupun saat mengikuti pendidikan dan latihan militer dulu Wajah Kota Bandung terus berubah Tentu sekarang semakin maju Tapi yang tidak berubah adalah Energi positif dan kreativitas anak-anak mudanya Dan juga keramahan warganya Sehingga dalam hati saya sepertinya benar Bumi pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum Kepada para pemimpin, pengurus, anggota legislatif Serta segenap kader partai demokrat Termasuk tentunya saudara-saudaraku Masyarakat yang datang dari 27 kabupaten kota Seprovinsi Jawa Barat Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat ini Luar biasa Saya bisa merasakan getaran semangat dan juga optimisme dari Bapak Ibu sekalian Secara khusus Saya atas nama keluarga besar partai demokrat Mengucapkan selamat datang dan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Anies Rashid Baswedan Bakal calon Presiden Republik Indonesia Yang telah hadir bersama-sama kita hari ini Para wargi pasundan Dan kader demokrat yang saya banggakan Sembilan tahun terakhir ini Kita menghadapi situasi yang sulit Kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat semakin menurun Penghasilan dan daya beli juga menurun Kemiskinan dan pengangguran meningkat Utang semakin meroket Pembangunan manusia diabaikan Juga lingkungan Sementara itu di mana-mana terjadi ketidakadilan Yang menjadi sumber utama dari semua permasalahan Penegakan hukum dan pemberatasan korupsi Yang sering tebang pilih Demokrasi dan kebebasan rakyat yang dibungkam Kekuatan oligarki yang mendominasi Keuangan negara malah digunakan Untuk proyek-proyek yang belum sangat diperlukan Etika pejabat dipertanyakan Itu semua tidak boleh kita biarkan Partai Demokrat terpanggil dan bertekad untuk melakukan perubahan besar Agar rakyat Indonesia bisa kembali mendapatkan keadilan Kesejahteraan, kebebasan, dan kedamaian di masa depan Setuju Bapak-Ibu sekalian? Setuju Bapak-Ibu sekalian? Karena itu Bapak-Ibu sekalian Hari ini kita hadir di gedung Sabuga yang bersejarah ini Untuk melaksanakan dialog rakyat Dengan harapan agar kita bisa saling mendengar Dan bisa mencari solusi terbaik Tujuan kita sama Yaitu untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan Menuju Indonesia yang semakin baik ke depan Ada pihak yang mengkhawatirkan Khawatir dengan perubahan Seolah-olah akan mengganti secara total Tentu ini tidak benar Hakikat perubahan adalah Yang sudah baik harus diapresiasi dan dilanjutkan Tapi yang belum baik Harus dengan jujur kita evaluasi dan perbaiki bersama Untuk itu pada kesempatan yang baik ini Izinkan saya Menyampaikan kembali 14 agenda perubahan dan perbaikan Yang Demokrat tawarkan Intisarinya telah saya sampaikan pada pidato politik Tanggal 14 Juli 2023 lalu Tentang 14 agenda yang insyaallah bisa menjadi solusi bagi kita semua Para wargi sadayana Saya akan mulai dengan agenda pertama Yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat Agar hidupnya semakin layak Saat ini pertumbuhan ekonomi nasional kita cenderung menurun Katanya akan meroket di atas angka 7% Nyatanya mandek di angka 5% Alih-alih ekonomi meroket Yang meroket justru utang negara kita Menurut kami Situasi ini disebabkan oleh kurang cakapnya pemerintah Dalam menentukan prioritas pembangunan Sudah tahu Uangnya saya ulangi sudah tahu Kedepan Jika insyaallah Partai Demokrat bisa kembali ke pemerintah nasional Maka kami akan menghadirkan pembangunan Yang berkeadilan dan berkelanjutan Supaya negara semakin maju Supaya rakyat semakin sejahtera Dan bumi kita tetap terjaga Pembangunan aspek manusia Terutama sektor pendidikan Kesehatan dan kesejahteraan Termasuk peningkatan daya beli masyarakat Harus menjadi prioritas yang pertama dan utama Di atas pembangunan serba benda Di atas pembangunan serba fisik Yang sejatinya juga ditujukan Untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia Semua itu harus dijalankan Dengan kepemimpinan yang demokratis Dan tata kelola pemerintahan Yang efektif Yang responsif Yang inklusif Serta transparan dan akuntabel Kita tidak harus memilih Antara pembangunan ekonomi Atau demokrasi Tidak juga harus memilih Antara stabilitas Atau kebebasan rakyat Secara membuktikan Di bawah pemerintahan Presiden SBY Ekonomi Indonesia tumbuh tinggi Kesejahteraan rakyat meningkat drastis Kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran Menurun secara signifikan Stabilitas politik dan keamanan Terjaga dengan baik Dan itu semua berhasil diwujudkan Dengan tetap menjamin kebebasan rakyat Dalam ruang demokrasi yang sehat dan bermatabat Demokrat mengajak semua elemen bangsa Termasuk masyarakat Jawa Barat Untuk menyatukan kekuatan Hati dan pikiran kita Mari kita berjuang bersama Insya Allah Lima tahun ke depan Indonesia bisa bangkit dari keterburukan Melangkah lebih tegap Di atas pilar-pilar Kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan Namun demikian Untuk bisa memujudkan 14 agenda Perubahan dan perbaikan yang telah saya sampaikan tadi Kita butuh sebuah perahu besar yang kokoh Untuk berlayar jauh ke depan Dan agar perahu itu bisa mencapai tujuan Kita butuh nahkoda yang hebat Kita butuh pemimpin yang siap Bukan hanya untuk menunjukkan arah Tapi juga bisa menyatukan kita semua sebagai awaknya Untuk bisa menembus gelombang besar Mengatasi badai dan cuaca Yang penuh ketidakpastian Bapak, Ibu Saudara-saudara yang saya muliakan Serta seluruh kader demokrat yang saya banggakan Insya Allah Nahkoda dan pemimpin itu Ada di tengah-tengah kita saat ini Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih.